Kembali bersama kami, pemirsa pembersihan rumah warga yang terdampak banjir di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan dimulai pagi tadi. Petugas dibantu warga mengangkut sisa-sisa bangunan dan membersihkan lumpur. Petugas Dinas Kebersihan bersama petugas PPSU dikerahkan untuk membantu warga Ciganjur mengangkut barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi pasca banjir yang melanda kawasan ini tiga hari lalu. Pembersihan sisa-sisa lumpur dan barang rusak baru bisa dilakukan setelah air banjir surut selasa pagi. Keparuh hari ini bisa ada pembersihan, sedangkan dari hari Sabtu sampai Senin kemarin masih deras air. Jadi warga untuk mengeluarkan barang-barang tidak mungkin untuk bisa keluar karena air masih deras. Sementara itu, Sudin SDA Jakarta Selatan akan fokus mengeruk lumpur yang memenuhi sebagian aliran kali setu. Lima truk dikerahkan untuk mengangkut material lumpur akibat turap atau tembok pembatas kali kawasan melatih residen yang longsor Sabtu lalu. Satu minggu itu maksimal ini harus terangkat, terangkat dulu ya aliran yang dari setu ini, jangan tertimpa timbunan. Setelah itu kita akan membicarakan tentang struktur, tentunya kita akan datangkan atau kita koordinasi dengan ahli tanah. Karena ini sangat tinggi, sangat curam, jadi nanti konstruksi apa yang cocok atau pas di behabisa itu ini. 300 rumah di Jalan Damai, Jiganjur, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 60 sampai 100 cm akibat kali tertutup longsoran tanah. Satu warga meninggal dunia akibat tertimpa rumahnya yang tersapu longsor. Dari Jakarta, Refika Sibarani, Adi Ahmad dan Maria Oktober, ANYUS melaporkan. Hujannya mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, membuat tebing setinggi 20 meter di kampung Antek Hilir, kecamatan Gunung Tanjung Longsor. Akibatnya tiga rumah dan satu musola rusak. Seorang warga juga meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Setelah hujan deras terus-menerus, tebing setinggi 20 meter di kampung Antek Hilir, Desa Malatisuka, kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Longsor, Senin Dinihari. Akibatnya tiga rumah dan sebuah musola hancur dan rusak parah tertimpa material longsor. Peristiwa juga menelan korban jiwa. Abdul Roman meninggal dunia akibat tertimbun longsor yang menyebabkan rumahnya rata dengan tanah. Dicari ke sawah nggak ada, ke situ nggak ada, langsung dicakar lah gitu. Ternyata saya menangis di sini sedih, ternyata uwa di hadapan saya di sini. Pas baterai puting saya lihat gitu, kelihatan. Kan sore-sore dia pakai kaos putih, langsung empuk ininya. Diduga korban yang sudah berusia lanjut 83 tahun ini tidak mampu menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Sementara anggota keluarga lain, istri dan tetangga korban selamat meski terluka ringan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainyus, melaporkan. Kita ke informasi corona. Pemirsa alat deteksi COVID-19 melalui embusan nafas, JENOS, yang dikembangkan peliti UGM Yogyakarta, sudah memasuki tahap uji diagnostik. Ditargetkan, JENOS akan bisa diproduksi secara massal pada akhir November 2020. Tim peneliti Universitas Gajamada Yogyakarta kini tengah menguji diagnostik alat deteksi COVID-19 melalui embusan nafas yang dinamai JENOS. Alat ini kini tengah diuji di sembilan rumah sakit di Yogyakarta. Tim juga telah memamarkan alat dan perkembangan penelitian kepada Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10, sekaligus meminta restu dan dukungan. Sultan juga berkesempatan menjajal alat produksi peneliti UGM ini. Itu sekarang dalam proses untuk uji klinis sama uji apa? Uji diagnosi. Uji diagnosi. Uji diagnosi. Uji diagnosi. Dan menunggu izin edar dari Kemenkes. Begitulah tadi kita menyampaikan progres itu ke Ngarso Dalem juga untuk memohon doa dan dukungan. Cara kerja JENOS adalah dengan mengidentifikasi sampel nafas yang diambil melalui sensor yang kemudian datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan artifisial untuk deteksi COVID-19. JENOS diklaim mampu memberi hasil yang lebih cepat dan akurat daripada metode rapid test yang digunakan selama ini. Alat ini sebelumnya juga telah melalui uji profiling dengan menggunakan 600 sampel data valid dan menunjukkan tingkat akurasi tinggi. Bila semua tahapan uji berjalan lancar ditargitkan, alat ini dapat diproduksi masal pada pertengahan atau akhir November 2020 mendatang. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, AINews, Morkan. Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, dan Menteri Luar Negeri terbangga Inggris untuk percepat pemusanan vaksin COVID-19 dan membayar 50 juta vaksin. Tenaga medis, TNI, dan Polri akan menjadi prioritas dalam pemberian vaksin. Pemerintah terus berupaya mempercepat penyediaan vaksin COVID-19. Sejumlah negara penyedia vaksin telah bekerjasama dengan Indonesia untuk menyalurkan vaksin, salah satunya Inggris. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menjelaskan, saat ini kerjasama 100 juta vaksin dari Inggris, yaitu AstraZeneca, telah diupayakan untuk tersedia pada 2020. Ia menegaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN terbang ke Inggris untuk memesan 50 juta vaksin pertama dan membayarnya secara langsung. Pemerintah juga telah menyiapkan prioritas penerima vaksin COVID-19, diantaranya tenaga medis, pelayanan kesehatan, TNI, dan Polri. Garda terdepan itu terdiri dari medis, paramedis, kemudian pelayanan kesehatan termasuk TNI, Polri, dan aparat hukum. Itu jumlahnya sekitar 3,5 juta. Kemudian masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, itu jumlahnya ada sekitar 5 juta orang. Kemudian tenaga pendidik, paut, TK, SD, SMP, dosen, perguruan tinggi, swasta maupun negeri, itu ada 4,3. Kemudian aparat pemerintah, pusat daerah, legislatif 2,3. Kemudian penerima bantuan pembayaran iuran BPJS yang jumlahnya sebesar 96 juta. Nah ini semuanya itu totalnya 102 juta dan masyarakat yang usia 19 sampai 59, totalnya ada 160 juta. Berdasarkan vaksin yang ada perlu dua dos, yaitu 320 juta. Seluruh vaksin yang disediakan dalam kontrol Kementerian Kesehatan dan Bio Farma sesuai dengan peraturan Presiden. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Ahing News melaporkan. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.